Gini ya Pak Ustadz, kalau kita sudah meniat baik, Allah pasti kasih jalan ya? Alhamdulillah, itu yang kami rasa ya. Memang betul-betul ini luar kuasa kita, ini memang murni kandang Allah. Allah kasih mudah, Allah kasih jalan. Sekolah kita ini nanti menghapalah Al-Quran. Sehingga nanti setiap huruf yang anak-anak pelajari, orang-orang yang berderma 10 ribu, 20 ribu, 1 dolar, 2 dolar itu, dapat pahala yang mengalir di sisi Allah sampai hari kiamat insyaAllah. Nah Pak Ustadz, ini kan saya ni kan biasa support anak jalanan ni. Nah seandainya di satu saat saya jumpa anak jalanan yang tak ada, ya maaf cakap mungkin orang tua ni yang mana, terus saudaranya yang tak ada. Sewaktu-waktu saya bawa sini, boleh ya Pak Ustadz ya? Oh dengan senang hati ya, karena memang kita keberadaan lembaga kita ni memang bertujuan untuk mencetak, ya mencetak generasi terbaik dari kalangan-kalangan yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di Al-Fauzan, di Tiban. Kenapa saya kat sini? Kemarin ada yang request untuk nge-vlog di satu yayasan gitu. Ini request Pak Sulaiman. Pak Sulaiman request kemarin untuk nge-vlog di yayasan. Nah di yayasan ini kemarin yang saya mau titipkan Alpin itu, tapi yang sudah kita ketahui bersama bahwa Alpin itu orang tuanya kan alasannya, mari mau balik kampung. Kita tanya sama pengurus Pak Ustadz ini. Pak Ustadz ini di sini dan di sebelah sana lagi pembangunan juga. Untuk apa nanti kita tanya Pak Ustadznya. Pak Ustadznya ada di sini dan ini yayasan Al-Fauzan Kota Batam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dengan Pak Ustadz. Ini dengan Pak Ustadz, maaf dengan siapa? Ya, saya dengan Pak Ustadz Pauzan. Oh Pak Pauzan. Nama asli Asbu'i. Namun orang panggil Pauzan karena ngurus yayasan Al-Fauzan. Oh Alhamdulillah. Pas dengan nama yayasan Al-Fauzan. Ya. Oke. Pak Ustadz saya tidak tanya, yang ini lagi dibangun apa nih Pak Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Jadi selama ini kan kita ada beasiswa untuk anak-anak yatim. Dan sebuah berjalan dari 2014. Sekarang kami merasa kayaknya kita perlu punya sekolah. Yang mana sekolah ini nanti kita peruntukkan untuk anak yatim. Untuk anak yatim di mana saja. Yang ada di kota Batam, anak sekolah di sini. InsyaAllah gratis 100%. Alhamdulillah. Gratis Pak Ustadz ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan ini lagi pembangunan tahap. Ya, Alhamdulillah ini sudah tahap pengecoran tiang. Alhamdulillah. Pasang batas sikit. Dan ini bangunan ini memang luar biasa. Kita bangun dari hasil donasi mulai dari 20 ribu, 100 ribu, sampai tak terhinggalah. Jadi berapa saja, siapa saja mulai perderma, ikut membantu kelancaran pembangunan. Jadi tak perlu sungkan-sungkan. Tak payah nunggu punya uang 500 ribu baru ikut membantu. Tak payah nunggu punya uang 1 juta baru ikut berderma. 20 ribu, kita sudah ikut kontribusi dalam pembangunan sekolah gratis untuk anak yatim. Alhamdulillah. Dimulai dari kecil ya Pak Ustadz. Jadi intinya tak perlu nunggu kaya untuk bersedekah ya Pak Ustadz. Dengan 1 ribu, 2 ribu itu sudah cukup ya Pak? 1 ribu, 2 ribu boleh sangat membantu. Masya Allah. Dan ini? Ini sudah siap Pak Ustadz ya? Alhamdulillah ini sudah siap. Ada di lantai bawah. Di lantai bawah ini ada asrama putri. Kemudian di lantai atas ada asrama putra. Ada kelas khusus untuk bahasa Inggris. Sama ada musolah untuk menghafal Al-Quran. Jadi Alhamdulillah anak-anak kita tiap pagi habis sholat subuh. Kemudian sore lepas asar. Sama maghrib. Sampai isyak itu belajar baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah khusus sore yang sudah agak besar-besar. Kita datangkan guru bahasa Inggris. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan. Mudah-mudahan target kita nanti dalam 6 bulan. Anak-anak kita bisa bercakap dengan bahasa Inggris. Sehingga kita bisa melihat pendidikan anak-anak kita dari kalangan yatim dan dua apak. Tidak sekedar pendidikan. Kita ingin anak-anak ini menjadi generasi yang baik, yang berkualitas. Jangan sampai mereka menjadi anak yatim 2 kali. Semasa kecil tidak punya orang tua. Semasa besar tidak punya skill. InsyaAllah disini kita didik menghafal Al-Quran dan bahasa Inggris. InsyaAllah. Mudah-mudahan berokah. Amin, 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 amin. Nah ini saya tidak tanya apa lagi nih ya? Oh kita langsung ke sana boleh Pak Ustaz? Kita tengok pembangunannya berapa sih luasnya? Oke kita langsung aja ke sana Pak Ustaz ya? Oke. Nah ini lagi pembangunan sudah tiang. Tiang Pak Ustaz ya? Ya. Sudah tiang. Ini rencananya untuk apa ya Pak Ustaz? Nah ini rencana untuk sekolah. Dan lantai bawah ini ada 4 lokal ya. 4 kelas. Nanti di lantai 2 ada 4 kelas. Kemudian di lantai 3 ada 4 kelas. Jadi total semua 12 kelas. InsyaAllah bisa menampung 340 siswa nanti. Amin. InsyaAllah. Oh pembangunannya nanti macam gini? Macam itu ya. Alhamdulillah insyaAllah. Mohon doanya kawan-kawan. Oh di sini ada juga untuk siapa tahu mungkin saudara kita nak ber... Apa namanya ya? Berdonasi. Berdonasi dengan dimulai 1000 rupiah, 2000 rupiah ya Pak Ustaz ya? Boleh di... Nanti ada di bawah. Rekeningnya nanti saya cantum-cantumkan. Nombor rekeningnya sama. Nombor telepon Yayasan Al-Fawzan. Oke kita... Nah ini pembangunannya. Wow. Besar sekali Pak Ustaz ya? Ya Alhamdulillah 4 lokal. Alhamdulillah. Ini masih pembangunan. Kalau itu tiang sebagian sudah naik. Dan bata juga sudah naik. Sebelumnya kita di Mekarsari ya. Oh Mekarsari ya. Sebelumnya kita perdomisili di Mekarsari. Dari 2014 kita adakan beasiswa anak yatim. Jadi setiap bulan itu kita keliling cari anak-anak yatim yang putus sekolah. Kita sekolahkan balik. Kemudian yang nongga SPP membayar sekolah kita bantu bayarkan. Kemudian di 2018 kita mulai hidup bersama anak-anak lah. Kita tinggal satu rumah. Dan pertama kali itu di perumahan Mekarsari ya. Ada seorang jamaah yang dermawan suruh pakai rumahnya. Sifatnya kita pinjam ya. Kita dikasih pinjam rumah. Kita cuma bayar air listrik. Sampai di 2018 itu kita tampung ada 10 anak. Kemudian di 2019. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dari wakab tunai. 500 ribu per satu meter. Dulu kita dapat beli satu lahan untuk pembangunan asrama. Alhamdulillah asrama itu sama musyola sudah jadi. Nah sekarang ke depannya ini kita nak berencana mudah-mudahan sekali. Anak-anak kita tak payah sekolah di luar. Asal anak yatim insya Allah di sekolah yang nak kita bangun ini gratis 100%. Dan beberapa bulan yang lalu di 2020. Saya pernah ditanya oleh seseorang. Pak Ustadz apa cita-cita Pak Ustadz yang menurut Pak Ustadz mustahil. Saya kata bahwa saya pingin sekali punya sekolah gratis Indonesia. Yang mana sekolah itu nanti kita peruntukkan untuk anak yatim. Yang dimana saja gratis 100% insya Allah. Kemudian tak lama daripada itu ada orang tawarkan kita tanah murah nih. Yang sebelumnya dia nak jual 275 juta. Tapi setelah kita niat nak bikin sekolah gratis itu. Orang itu tawarkan ke kita 150 juta. 150 juta namun masih kami tawar dapatlah kami beli 140 juta. Setelah itu kita niat nantilah setelah usia 5 tahun. Yayasan kan yayasan ini kan legalitasnya dari 2018. Sehingga kita niat nanti setelah 5 tahun kita bangun sekolah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di 2021 awal bulan Januari kemarin Allah kasih rizki ya. Kita mulai ratakan tanah kemudian berlanjut ada yang kasih besi, ada yang bagi pasir, ada yang kasih semen. Kita buka donasi, ada yang sumbang. Macem-macem lah mulai dari 20 ribu tadi. Alhamdulillah sampai hari ini dapat kita saksikan pembangunan. Macem ni lah sampai hari ini sudah berdiri tiang Alhamdulillah. Kemudian memang yang dalam waktu dekat ni yang sangat arjen sekali. Kita butuh triplek sama kayu ya. Untuk bikin apa namanya mal. Untuk nak ngecor atas ni. Ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Allah kirimkan para dermawan yang sekecil apapun insya Allah sangat membantu. Dengan target kita mudah-mudahan dalam tahun ini. Empat lokal di bawah ini bisa selesai. Dan tahun depan anak-anak sudah bisa belajar di kelas ini insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi gini ya Pak Ustaz, kalau kita sudah meniat baik Allah pasti kasih jalan ya. Alhamdulillah itu yang kami rasa ya. Jadi awalnya ini kan seperti tadi orang tanya apa cita-cita Pak Ustaz yang mustahil menurut Pak Ustaz. Kita kata nak pingin ada sekolah gratis. Allah kabulkan. Dalam sekejap Allah tunjukkan. Dan sampai hari ini memang betul-betul ini luar kuasa kita. Ini memang murni kandang Allah. Allah kasih mudah, Allah kasih jalan, Allah bagi informasi kepada siapa saja. Dan Allah gerakkan hati siapa saja untuk membantu sekecil apapun dan membuat permampaan. Kita berusaha bagaimana kita pikir ini barang cepat jadi dengan segala kekurangan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah ridha dengan amal-amal kita bersama. Karena disini pun anak-anak nanti kita akan programkan untuk program tahfiz ya. Jadi program unggulan sekolah kita ini nanti menghapal Al-Quran. Sehingga nanti setiap huruf yang anak-anak pelajari. Orang-orang yang berderma 10 ribu, 20 ribu, 1 dolar, 2 dolar itu dapat pahala yang mengalir. Di sisi Allah sampai hari kiamat insya Allah. Mudah-mudahan setiap kali kelas ini, sekolah ini dimanfaatkan untuk belajar agama. Orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang membantu informasi ini dapat pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah Pak Ustaz, seandainya misalnya ada yang saudara-saudara kita ini terketuk pintu hatinya untuk mensisihkan sedikit rezekinya. Itu nanti bagaimana Pak Ustaz? Mau di bagaimana? Insya Allah, jadi nanti siapapun, dimanapun, kita membuka diri untuk sama-sama kita ciptakan wadah yang manfaat ini. Kita sama-sama bangun sekolah gratis untuk anak yatim ini. Dan bila nak berderma, bisa menghubungi kami atau memberikan informasi melalui nomor WA 0819-9107-2464 Atau langsung transfer ke rekening yayasan di Bank BNI, yaitu di nomor 45841-32114 Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kepada kita untuk berderma sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, Yang bisa bermanfaat untuk kita sekeluarga, juga bermanfaat untuk orang lain, khususnya anak-anak yatim. Dan insya Allah, itu bagian daripada cara kita membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik. Amin, Alhamdulillah, Amin, Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Nah Pak Ustaz, ini kan saya biasa support anak jalanan ini. Nah seandainya, di satu saat saya jumpa anak jalanan yang tak ada, ya maaf cakap mungkin orang tua ini yang mana, Terus saudaranya yang tak ada. Sewaktu-waktu saya bawa sini, boleh ya Pak Ustaz ya? Oh dengan senang hati ya, karena memang kita keberadaan lembaga kita ini memang bertujuan untuk mencetak generasi terbaik. Dari kalangan-kalangan yatim, anak-anak terlantar, anak-anak tidak mampu, anak-anak putus sekolah. Nah memang tujuan kita bikin sekolah ini untuk itu ya. Mudah-mudahan Allah kasih mudah. Dan sampai hari ini memang kita merasakan bahwa setiap kali kita berniat kebaikan, Allah kasih bantu, Allah kasih pertolongan. Allah gerakkan hamba-hambanya untuk sama-sama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ini bermanfaat untuk mereka, anak-anak terlantar tadi, untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Amin, Alhamdulillah. Mungkin ada Pak Ustaz, ada yang mau sampaikan lagi Pak Ustaz? Oke, dalam kesempatan ini tentu melalui media ini kami menyapa seluruh warga kita, baik yang ada di Singapura, di Batam, di Singapura, di Malaysia, di mana saja kita berada. Kami atas nama pribadi dan Yayasan Al-Fawzan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah, bunda kami, makcik, tuan-tuan, puan-puan yang selama ini ikut berkontribusi sekecil apapun. Insya Allah sangat membantu dan akan menjadi amal jariah kita bersama. Kami sangat berterima kasih, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kita panjang umur, Allah lancarkan usaha kita, lancarkan pekerjaan kita, Allah lindungi keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian tentunya yang belum bergabung, dalam kesempatan ini kami mengajak, mari sama-sama kita berbuat kebaikan, sekecil apapun insya Allah manfaat. Kita tidak perlu nunggu kaya, karena orang yang nunggu kaya tak bakal pernah dia berderma. Tapi siapa yang nak berderma sekecil apapun, itulah yang akan membuat dia kaya. Karena hakikat kaya itu bukan orang yang punya banyak harta, tapi orang yang bisa bermampaat bagi keluarganya, bermampaat untuk orang lain. Dia merasa cukup, itulah orang kaya. Mudah-mudahan Allah semua subhanahu wa ta'ala berikan rasa kaya itu dalam hati kita semua, Allah berikan ketenangan pada kita, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah disini ada ruangan untuk bahasa Inggris. Nah, ini lagi bahasa Inggris. Assalamualaikum. Lagi belajar? Iya. Ya. Oke. Bumi. Boleh? Izin masuk boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ini lagi bahasa Inggris. Oke, ini lagi kelas bahasa Inggris. Bisa langsung. I go to school. Wearing. Shoes. Shoes sebenarnya sepatu ini shoe. Kenapa tambahin S? Karena dia ada dua. Kiri dan. Kalau kiri aja ntar gimana babi ini. Oke? So, come here. I'm gonna call for the first one, the first person to come here from home. Who is that? That is... Umi. Do you wanna be the first? Yes. Oke, you wanna be the first. Oke, give a class for Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to tell you about the present continuous dance and simple present dance. I'm watching clubs every day. They are jumping on the bed. They are making cake in the kitchen. We are playing cake. Cake. Kue. Samu kan cek tapi cake. She is making cake in the kitchen. We are playing football in the yard home. I wake up every morning at 5 o'clock. She always oversleep every day. She fell down from the bed. They eat in the kitchen. I take a walk to Banyang Madan. That's all my... That's all my homework. Thank you for your attention. The last I said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You were lost. And who will be the next one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to tell you about my simple present and what things you can. What things you can. What things you can. I'm in Moskul. Number seven, she is praying to go. Number eight, I am living in war. Number nine, they take a walk to the mall. Number nine, we are lost in ten. That's all my simple present and my important present. Thanks for your attention. The last I say was Zaraqari from Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva Jose. Thank you. For Zaraq. And Zaraq, can you choose the next one to perform here? Choose the one of all of those.